Intro Seorang warga dinyatakan hilang saat memancing dan mencari kayu di aliran sungai Rokan di bagian siap-iap kecamatan Bangko, Keopaten Rokan Hilir. Diruga warga tersebut diterkambuaya sungai Rokan. Konflik antara manusia dengan buaya kembali terjadi. Seorang nelayan bernama Ruslan, warga kepengluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Keopaten Rokan Hilir, dinyatakan hilang di perairan sungai Rokan pada tanggal 27 Juli lalu. Korban hilang setelah mencari kayu dan memancing di aliran sungai Rokan bersama rekannya Pendi. Duga korban hilang dan diterkambuaya sungai Rokan. Satpol Airud, Polres Rokan Hilir, Tim Sargabungan, Basarnas, TNI Angkatan Laut bersama masyarakat turun ke lokasi untuk mencari korban. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi hilangnya korban serta menyisir di aliran sungai Rokan menggunakan kapal patroli Pol Airud. Area pencarian korban juga telah diperluas karena kuat dugaan jasad korban di Seret Buaya. Pencarian kami lakukan dengan menyisir pesisir pantai sepanjang sungai kami dari pelabuhan Puala Bagansi Api-Api sampai ke TKP dan sampai ke Jembatan Pandemaran I dan kembali untuk menyisir ke arah titik awalnya. Untuk sementara pencarian kami hentikan ya dikarenakan cuaca buruk ya jarak pandang itu untuk 10 meter tidak kelihatan ya tidak kelihatan. Angin kencang, hujan juga hujan. Jadi untuk sementara kami hentikan. Untuk sementara pencarian korban dihentikan akibat cuaca buruk di perairan sungai Rokan dan akan dilanjutkan pencarian kembali pada esok hari. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.